Halo guys, selamat pagi, balik lagi bersama aku, Pucil, di channel Raya Jaka Wadipas. Sebelum kali ini, kita mau pulang kampung dulu. Kita mau, nanti mau lihat para layang, ini jalan Perang Trinis. Terus, nanti kita bakal ke arah Pratsimantoro. Nanti kita bakal lewat, itu, apa, Pantai Drahenti pokoknya. Sudah, pokoknya, hari ini aku ditemuin sama Papi. Saya juga sama Om Bikri di belakang. Setelah gue kali ini, ya aku guysnya dikawal. Karena emang, di menurutku rutenya jauh banget. Ya udahlah, pokoknya sebelum dimulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu. Nah, mungkin bakal jalan stabil-stabil aja. Ya, endurance lah jalannya. Karena ya, rutenya lumayan long ride banget. Lumayan panjang. Lakin aku juga, sendirian. Jadi ya, pengennya sih biar pengen cepet aja udah pokoknya. Oke, langsung kita cus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan, by the way, ini di jalan Parang Tritis udah masih sepi sih jalannya. Karena ini juga masih pagi. Nah, kebetulan nanti, Parang Tritis kita bakal lurus terus. Nanti, pokoknya bakal lewat, para layang. Waktu Gupit itu guys. Jadi ntar, pokoknya kita nanjak-nanjak dulu. Terus rolling-rolling. Sampai rolling lagi, terus baru pulang. Ini agak, agak bergerunjal. Harus hati-hati ekstra. Wah. Kering soalnya. alli just naf. nah tapi enggak banyak sih teman-teman guys yang bisa ke syuting ya cuman sedikit aja kebetulan ya beliau beliau dan beliau dan sebenarnya masih banyak lagi tapi ya kebetulan hanya lewat tadi sempat bocor juga sih banyak nah ini udah di ujungnya ini udah di ujung jalan perang kritis ya pokoknya kita udah mau naik ke arah para layang nah kita kebetulan nanti bakal rolling-rolling setelah naik para layang pokoknya kalau lewat para layang itu lurus-terus nanti begitu ada tulisan Queen of the South atau ada Watu Gupit itu para layang bukit para layang itu nah nanti kita belok ke kanan jadi kita udah belok kanan udah belok kanan terus kita bakal lurus terus yang pokoknya kalau udah ketemu jalan ini ya kalian cukup lurus aja sama kalian jangan lupa hati-hati selalu ya pokoknya aku enggak rekomendasiin kalian kalau habis hujan kalian sepedaan ke sini ya kebetulan nih tracknya juga agak licin ya agak basah sedikit karena juga cuaca habis hujan disini ya semoga aja hari ini ya gue sih lancar dan sampai tujuan dengan selamat ya oke disini aku kena strike satu kali ya jadi disini tuh ada kayak tanah ya pasir tanah gitu menurut aku sini lumayan jadinya kayak lumut gitu guys jadi kayak licin banget gitu dan ini ganggu banget sumpah selama tanjakan sih Alhamdulillah semuanya masih selamat tapi ya banyak beberapa halangan sedikit ya kayak gitu tadi guys tapi Alhamdulillah aku bakal coba terus buat maksimalin ditanjakan kayak gini oh ya guys videonya ini itu pure papi yang rekam papi yang rekam dari belakang jadi aku sengaja bilang papi pinter kalau misalnya udah nyampe episode tapi jangan sekali-kali dahuluin aku jadi biar papi di belakang aja jadi viewnya depan itu semuanya kelihatan oke jadi ya pokoknya utamakan aja lah jujur kalau lagi ngevlog ya pokoknya gini yang sedang aku alami saat di vlog oke pokoknya jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe buat Raja Saka media family oke thank you yang udah buat klik tombol subscribe ya sama aja kalian semua support terus yang laku let's go kita nanjak lagi dan guys disini aku bener-bener mempertahankan jalur di tengah kenapa karena di tengah itu aspalnya enggak licin maksudnya warnanya ya abu-abu enggak enggak abu-abu tua gitulah jadikan otomatis disitu kandungan airnya lebih sedikit dan lebih enggak selicin yang warnanya masih tua gitu guys jadi ya pintar-pintar aja buat kalian sama juga jangan lupa hati-hati ya di kanan-kanan sini nih jadinya agak sempit ya rawan sekali guys ya dan bener sih teori yang barusan aku cari tahu ya memang ini jalanan yang kering itu ya jadi jadi akunya tidak licin lagi ya kalau kalian nanjak sini emang harus hati-hati karena ini emang gradient nya juga lumayan cukup curang Oke cukup naiknya wah ini menurutku sih buat aku sih curang banget ini guys pokoknya jadi buat kalian yang mau naik ke sini waktu bukit paralel yang ini harus hati-hati terutama tanjakan ini nih kalau nggak gigi satu waduh jadi apa ya oke jadi kalian lihat aja lintasannya aku lewatin ini bener-bener agak licin dan basah dan aku harus harus jaga keseimbangan sama harus jaga power jadi kalau aku kasih power terlalu banyak bahan gua akan slip jadi otomatis aku harus nahan dengan power sekian ya harus pintar-pintar aja gitu pokoknya guys jadi emang harus kontrolnya harus baik di sini Oke sama handling kalian harus pintar-pintaran juga Oh okay Bismillahirrahmanirrahim guys 20 the the selamat menikmati juga guys buat kalian jangan terlalu banyak zigzag yang melewati garis di kanan ya jadi usahain kalian jalannya di kiri terus karena kayak gini nih ya ini sesuatu yang ditakutkan lah pokoknya hati-hati juga kalau kendaraan lewat dari kanan karena ini emang jalannya tuh bener-bener sempit guys memang sih tanjakan para layang ini nyingkat waktu lebih lumayan banyak karena disini kalau nggak salah cuman cepet juga sih guys deket juga jadi nyingkat waktunya bisa lebih cepat ini sih sebenarnya kayaknya jalan pintas sih sebelumnya ya awal-awal aku tahu waktu Gupit itu jalannya belum di asfal kayak gini guys jadi emang nggak bisa buat lewat para roadbag jadi ya udah beberapa waktu lalu ya lumayan udah lama aku tahu kalau emang para layang ini udah udah di asfal dan ya waktu itu aku sempet pengen nyoba tapi aku masih maklumlah masih awal-awal main roadbag dan aku juga masih belum punya nyali buat naik tanjakan ini abone banget ya kalian juga harus lihat-lihat apalagi kayak gini nih ya aku harus ngambil di tengah karena yang di kiri agak-agak ada kayak bergerunjol di gitu ada kayak Bambi sedikit tapi ya mau nggak mau harus tetap stay di kiri ya karena di depan ada kendaraan yang mau lewat ya tapi aku harus usahalah jadi kayak harus panpan gitu kontrolnya juga harus dijaga hai 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 Oke guys dan Alhamdulillah semua tanjakan terberat di waktu Gupit Paral yang ini udah terlewati Oke jadi tinggal yang nggak securam tadi cuman ya hati-hati juga guys karena perjalanan aku masih jauh banget Oke jadi kita saksikan terus petualangan aku Sampai jumpa 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 Sampai jumpa